Jadi untuk Pak Ustadz, kalaupun sampai itu memiliki pesantren dengan luas tanah 2 hektare dengan pekerjaan government kayak gitu ya itu nggak akan mencukupi Pak Ustadz, karena apa? Mereka itu akan berkembang biak Jadi itu Pak Ustadz tuh nggak usah ngading-ngading lah, nggak usah aneh-aneh Olah netizen yang tercinta Ustadz Derry Sulaiman siap menampung pengungsi Rohingya yang ditolak oleh warga Aceh Ustadz Derry Sulaiman menjelaskan bahwa pengungsi Rohingya tetap harus diperlakukan manusiawi meskipun terjadi gesekan di tengah masyarakat karena gelombang pengungsian tersebut Di akun TikToknya, adderry underscore Sulaiman, dia menjelaskan bahwa bagaimanapun pengungsi Rohingya adalah korban dimana mereka diperdaya dan dijanjikan oleh pihak-pihak tertentu untuk memiliki kehidupan yang lebih baik Ustadz Derry berujar bahwa kalaupun pengungsi Rohingya dianggap tidak layak berada di Indonesia maka pemerintah harus memulangkan mereka secara layak Kemudian, Ustadz Derry Sulaiman menjawab komentar pedas netizen yang berbakti yang menyuruhnya menampung pengungsi Rohingya apabila dianggap peduli dengan nasib imigran tersebut Ustadz Derry Sulaiman pun menjawab tantangan netizen yang budiman dan mengaku siap menampung pengungsi Rohingya Ia mengaku memiliki lahan pesantren seluas 2 hektare yang dapat digunakan untuk tempat pengungsian Rohingya bertinggal Ustadz Derry mengaku siap menampung pengungsi Rohingya yang berada di Aceh bila pemerintah mengizinkan Dalam videonya, ia menyampaikan kesediaannya untuk menampung para pengungsi Rohingya apabila pemerintah menyatakan secara terbuka tidak sanggup Ustadz Derry mengatakan para pengungsi Rohingya itu nantinya bakal ditampung di pesantren yang ia bangun bersama teman-temannya di kawasan Tersikmalaya, Jawa Barat Di sana, Ustadz Derry mengaku mengelola 2 hektare lahan yang recananya akan dibangun pesantren Ustadz Derry terbuka untuk membantu para pengungsi Rohingya hingga mencadikan mereka pekerjaan Oh ternyata ada ide juga, sebaiknya di rumah Ustadz saja Oke, kalau ini memang bisa diuruskan Tolong pemerintah siapapun yang mendengarkan video ini Insya Allah saya siap menerima semua pengungsi Rohingya yang ada di Aceh Ya insya Allah saya sekarang sedang bangun pesantren di Tersikmalaya Pesantren di SIS bersama dengan teman-teman saya Ada 2 hektare tanahnya di sana Insya Allah mereka bisa bekerja di sana, bisa mondok di sana, belajar di sana Dan juga ada pabrik Garmen Al-Lutfi di sana Insya Allah saya akan carikan mereka pekerjaan di sana Tolong benar-benar ya, kalau memang bisa pengungsi Rohingya dikirimkan ke saya Saya siap menerima mereka semua dengan hati yang lapang Oke, tolong dibantu ya, Brother Pugus Setrio Insya Allah saya terima mereka ya, karena Allah Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya Ustadz dari Sulaiman siap nampung pengungsi Rohingya di pesantrennya di Tasikmalaya Tah, iya iya Pak Ustadznya Anu jadi masalah, kan dari Tasikmalaya Anu jadi pertanyaanku maa ya, warga Tasikmalaya siap nanti Kak Campurana atau Kak Kotana, Kak Esyanku pengungsi-pengungsi Rohingya Sakit ya pertanyaan apa Ustadz? Sampai dalam doa Saudaraku sebangsa dan setanah air, saya selalu berdoa kepada sampai semua mudah-mudahan diberikan kesehatan Lair dan batin Sehingga bisa mengawal NKRI dengan bagus Jangan sampai NKRI ini pecah Saya sering mengatakan, sering berdoa kepada teman-temanku Saya doakan kepada Allah Saya mintakan kepada Allah SWT Semoga teman-temanku di seluruh penjurutan air Diberikan sehat, layar dan batin Sehingga bisa mengawal NKRI dengan baik Jangan sampai NKRI ini pecah Mari kita berbuat baik demi mewariskan anak cucu kita yang akan datang dengan kedamaian Tanpa ada konflik Maka dari itu, stop, stop, stop Pengungsi Rohingya di-stop dan dipulangkan Dipulangkan demi anak cucu kita Demi anak cucu kita Jangan dihiraukan orang-orang yang sok pahlawan Jangan dihiraukan Ini demi anak cucu kita Karena dirasa di hati sudah gak enak Neng hati sudah apa enak Dirasa nih Maka dari itu, jangan diteruskan Saya minta maaf yang sebesar-besarnya Mohon dengan sangat dan berumat kepada pemerintah Secepatnya itu ditangani dan secepatnya diusir Jangan sampai ada imigran baru dari manapun Menginjak tanah Indonesia Harus ditolak Demi anak cucu kita Demi anak cucu kita Kita harus berpikir masa depan anak cucu kita Berpikir masa depan anak cucu kita Dari saya, mungkin kalau ada yang salah saya minta maaf Sekali lagi, jangan dihiraukan orang-orang yang berbicara sok pahlawan Jangan dihiraukan orang-orang yang berbicara sok pahlawan Mari kita berpikir Anak cucu nanti ketika kita sudah meninggal Mari kita wariskan anak cucu kita Kita warisi anak cucu kita dengan kedamaian Dengan ketentraman hidup di tanah bumi pertiwi Tanpa ada konflik Maka dari itu sekali lagi Stop imigran Yaman Stop imigran Belanda Stop imigran manapun Stop imigran Rohingya Semua harus ditolak Jangan sampai ada imigran baru Menginjak tanah Tumpah darah bumi pertiwi kita Demi anak cucu kita Rungo nih Rungo nih Pak Ustadz ya Sepuro nih ya Walaupun sampai Ustadz ya Tetap aku menolak Kedatangan Rohiniah yang ada di Aceh Pulangkan Pulangkan Karena Bapak Presiden sudah Mengatakan akan diurusi ya Jadi untuk Pak Ustadz Kalaupun sampai itu memiliki pesantren Dengan luas tanah 2 hektare Dengan pekerjaan government kayak gitu ya Ya government ya Ya pokoknya itulah Itu gak akan mencukupi Pak Ustadz Karena apa mereka itu akan berkembang biak Terus anak-anak Cicit-cicit-cicit-cicit-cicit-cicit-cicit-cicit-cicit-cicit-cicit-cicit-nya lagi Siapa yang akan menampung Dengan lu loh Pak Ustadz ya Gitu loh Jadi tuh Pak Ustadz tuh gak usah ngading-ngading Enggak usah aneh-aneh Aku sendiri tuh tuh sebagai TKW Pak Ustadz ya Sebagai TKW meninggalkan Indonesia yang Kurang mempuni untuk masalah pekerjaan gitu ya Aku pengen nyekolahin anak aja sampai Gimana caranya ini Putar otak ke negara orang Pak Ustadz ya, kayak gitu loh Jadi kalau mau menolong orang Menolong etnis dari negara lain Ya minimal Pak Ustadz itu Nyari Warga negara Indonesia Itu yang gelandangan-gelandangan itu Dikumpulin Pak Ustadz ya, terus Disuruh bekerja disitu Tempat Pak Ustadz itu jauh lebih baik Gak usah aku yang kerja sampean Tapi yang uang-uang Memang butuh pekerjaan Pak Ustadz ya Tampung saja di Pesantren Pak Ustadz sambil belajar Mengono loh Pak Ustadz Gak usah boleh molo Ya namanya Kita menolong orang itu tuh Memang kewajiban seorang muslim ya Tetapi kita jangan lupa Perlu saudara-saudara kita dulu Yang ditolong Pak Ustadz Walaupun sampean itu kaya ya Sampean akeh lahane Tapi ikuti gak ada hak Untuk etnis rohinia untuk meninggal Kan disitu ya ampun kesih Pihai tipang mutan Poin gak setuju Apa abang tidak khawatir dituduh sebagai anti kemanusiaan Kemudian dituduh sebagai anti muslim bang Ya kan abang muslim Abang lantang sekali suaranya Menolak keras Masuknya pengusi etnis R ini ke Indonesia Baik izin saya menjawabnya Saya dari awal tegas mengatakan Tidak mau lagi tersandra dengan istilah Atas dasar kemanusiaan dan seiman Ya kenapa Jumlah pengusi yang masuk ini sudah luar biasa Ini sudah menjadi perhatian seluruh rakyat Indonesia Saking banyaknya jumlah pengusi ini Terutama di Aceh Sampai-sampai ya Badan internasional Yang mengurusi tentang pengusi ini Meminta pulau kepada kita Indonesia Untuk menampung pengusi ini Kalau sudah begini Saya tidak lagi bicara tentang Kemanusiaan mensikapi pengusi etnis R ini Tapi sudah berbicara tentang kedaulatan Kalau bicara tentang kedaulatan Saya harus tegas tidak boleh baper Begitu ya teman-teman ya Seiring dengan waktu Terjawab sudah apa yang saya khawatirkan Beberapa waktu yang lalu Jajaran Polres PD berhasil mengamankan terduga Pelaku sindikat perdagangan orang Kemudian 8 Desember Presiden Republik Indonesia Dengan tegas mengatakan Diduga kuat Telah terjadi sindikat tindak pidana perdagangan orang 10 Desember Jajaran Polres Belu Menurut informasi Berhasil mengamankan 8 pengusi WNA Yang diduga Menggunakan KTP palsu Gawat ini Kalau sudah memasukkan KTP Untuk pengusi atau WNA Ini harus diusut Dari berbagai contoh Yang saya ucapkan tadi Masih relapankah kita bicara tentang kemanusiaan Dalam mensikapi masuknya pengusi etnis R ini Saudaraku Enggak bos Ya Ini sudah kedaulatan kalau begini caranya Makanya saya tegas Enggak boleh baper Kalau sudah bicara tentang kedaulatan Ya Kemudian tentang istilah seiman Saya pun tidak ingin tersandra dengan istilah ini Ya Kenapa Siapa yang bisa meyakinkan saya dan kita semua Bahwa yang masuk itu seiman dengan kita Atau seagama dengan kita Katakanlah Muslim Ya Siapa yang bisa menjamin Tidak ada yang bisa menjamin Kalau itu muslim semua Seiman dengan kita Dan sudah lah Stop lah Dengan menggunakan istilah-istilah seperti ini Ya Istilah kemanusiaan Istilah seiman Stop Ya Tidak relapan lagi Dalam hal mensikapi Pengungsi yang luar biasa Banyaknya seperti ini Saudara-saudaraku Sebangsa dan setanah air Ya Republik ini pernah mengalami Sejarah yang sangat kelam sekali Ya Mohon maaf Saya mencoba mengupas Sejarah tentang Aceh Ya Mengingat pengungsi ini Banyak masuknya di Aceh Ya Izin Bukan bermaksud apa-apa Dan jika salah Atau keliru Dalam saya mengupas sejarah tentang Aceh Ya Mohon dikoreksi Saudara-saudaraku Sebangsa dan setanah air Sepanjang sejarah yang saya pelajari Bangsa Aceh adalah Bangsa yang terkuat di republik ini Sejarah yang saya pelajari ya Kenapa ya Kesatuan-persatuan Bangsa Aceh ini sangat kuat Mulai dari para sultan Tokoh agama Tokoh adat Tokoh masyarakat Dan rakyat Bersatu padu Dengan kekuatan yang sangat kuat Saya katakan ya Mempertahankan Kedaulatan tanah Aceh Sehingga penjajah Sangat sulit Untuk menaklukan Aceh Ini sejarahnya ya Akhirnya penjajah Menggunakan cara lain Yaitu dengan Masuk ke Aceh Secara Licik Dengan berbajukan agama Dengan membungkus Agama Misi masuk ke Aceh Ya Inilah Tentang secara Aceh Mungkin kalau tidak Menggunakan akal licik Sampai saat ini Aceh Tidak pernah Ditaklukan Mungkin ya Namun dengan Kelicikan penjajah saat itu Disusukkannya lah Seseorang yang bernama Kristian Senud Ya Masuk ke Aceh Bahkan Agar mudah Aksesnya masuk ke Aceh Mengganti nama lah Senud ini Dengan nama Abdul Ghafar Ya Nama yang islami Setelah masuk ke Aceh Dipelajarinya lah Karakteristik Tentang Aceh Mulai dari budaya Tradisi Islam di Aceh Dipelajari Tokoh-tokoh agama Tokoh-tokoh Masyarakat Didatangi Ya Kemudian Para sultan Didatangi Kemudian Ditawarkan ya Anak-anak para sultan ini Untuk bekerja menjadi pamung Saat itu Ya Selain itu juga Ya Senud yang sudah mengganti Namanya dengan Abdul Ghafar ini Ya Piawai sekali Dalam berdakwah Membantu mendirikan Surau-surau Membantu mendirikan Masjid Ya Siapa yang akan Menyangka Kalau dia ini Niatnya Hanya ingin Memecah belah Bangsa Aceh saja Mungkin Menurut persepsi saya Ya maaf Menurut persepsi saya Bangsa Aceh Rakyat Aceh Tidak menduga Kalau Senud ini akan jahat Kepada bangsa Aceh Kenapa? Karena Tersandra Dengan kata Seiman tadi Gak mungkinlah Senud itu Atau Abdul Ghafar itu Akan jahat Kepada kita Aceh Kan seiman dengan kita Katakanlah Seperti itu Ya Akhirnya Akhirnya Aceh Dapat ditaklukkan Setelah Senud Atau Abdul Ghafar Berhasil Memecah Belah Bangsa Aceh Berdasarkan Sejarah inilah Kenapa Saya tidak Mau Tersandra Dengan istilah Kemanusiaan Dan Seiman Saudara-saudaraku Apalagi Mensikapi Masuknya Pengungsi Etnis R ini Ke Indonesia Saudara-saudaraku Sebangsa Dan setanah air Tolong Pikirkan Dari sekarang Apa sih Yang kita Wariskan Ya Maaf Apa yang akan Kita wariskan Kepada anak Cucu kita Kelak Terhadap Republik ini Kalau sudah begini Sementara Pejuang-pejuang Kemerdekaan Terdahulu Telah mewariskan Kemerdekaan Indonesia Republik ini Ya Republik Indonesia Ini Kepada kita Saat ini Tolong Pikirkan Apa yang kita Wariskan Kelak Kepada anak Cucu kita Catat Salam NKRI Salam Anak Bangsa